Pertugas dari Polres Kediri Kota yang dipimpin langsung ke Polres AKBP Ratno Kuncoro menggeledah kantor proyek jembatan Brawijaya menyusul adanya temuan penyidik atas dugaan korupsi. Selain itu ada dugaan praktik, subkontrak atau pelimpahan pekerjaan antara dua rekanan pelaksana proyek, yakni PT Fajar Parahyangan sebagai pemenang tender ke PT Suryagra Semesta selaku pelaksana pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai standar kualifikasi. Sementara itu aparat reskrim Polres Kediri Kota mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri di jalan Brigjen Pol Imam Bahri Kota Kediri untuk menjemput paksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum KASENAN. Penjemputan paksa ini dilakukan karena KASENAN tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri senilai 66 miliar rupiah. Tiga dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek jembatan Brawijaya. Yang pertama adalah dugaan korupsi dalam hal proses persetujuan dalam rangka penganggaran untuk proyek jembatan Brawijaya senilai 66 miliar. Dan yang kedua terjadi dugaan korupsi dalam hal modusnya maksud saya, proses pelelangan karena dari saksi yang sudah kita periksa, pelelang diduga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polisi akan terus melakukan penyidikan terhadap pejabat lain yang nama-namanya sudah dikantongi terlibat korupsi pembangunan jembatan Brawijaya ini. Dari Kota Kediri, Canda Adi Surya melaporkan.